Intro Ya Mbak Eka dan para guru seluruh Indonesia Yang jelas konsep literasi itu sangat sederhana bagi saya Sederahnya dimana saya sepakat dengan Profesor Indra Suara yang mengatakan bahwa Literasi itu sesungguhnya adalah Melek Kahanan Melek Kahanan Dan itu saya pernah ketemu beliau ketika berada di Jakarta Sama-sama diundang di Badan Bahasa Nasional Untuk berbicara tentang pengalaman dan gerakan literasi yang sama-sama telah dilakukan Karena itu kalau konsep dasarnya kita sepakat bahwa Melek Kahanan atau terdak situasi Tentu kita akan bermula dari ketika kita mengenal literasi itu harus bermula pada pemahaman Pemaknaan, penyadaran, dan pensintesaan Inilah logika yang di dalam literasi wajib dipahami bersama Karena itu para guru di Indonesia Kalau kemudian gerakan nasional Gerakan literasi nasional sudah digulirkan sekitar 7 tahun yang lalu ya Saya melihat hasilnya belum maksimal Literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya keluargaan Bagi saya modal terbesarnya Modal terbesarnya adalah literasi baca tulis Literasi baca tulis itu kalau sudah membudaya begitu ya Saya yakin akan menjadi akar besar dari tumbuhnya pohon-pohon literasi yang lain Mengapa ketika budaya baca tulis itu tidak ada Ini yang seringkali menjadi persoalan bagi siapapun Baik itu keluarga, masyarakat, maupun sebuah negara Kita bisa melihat berbagai negara di luar sana yang sudah berbudaya literasi Khususnya baca tulis Maka keterujutan budaya, sok budaya, toleransi itu sudah terbangun Demikian juga kesadaran diri dan keinginan untuk berubah menjadi yang terbaik Itu telah terjadi Kesuksesan karena itu misalnya kita pahami misalnya sebagai sesuatu yang kita impikan tercapai Kita mendapatkan pekerjaan yang terbaik Kemudian dengan berbagai karya Kita berhasil memenangkan kegiatan-kegiatan perlombaan dan sayembara Kita mampu mendapatkan kedudukan Kita mampu mendapatkan penghasilan finansial yang terbaik dan seterusnya Itu hakikatnya disadari atau tidak membutuhkan budaya literasi Yang di awal saya katakan Satu melekahanan Tahu situasi Tahu keadaan Andai kan seorang guru ingin sukses Maka dia wajib paham kepada anak-anaknya Dia paham pendekatan Paham metode, paham strategi, paham media yang akan diambil untuk memberikan pendampingan pembelajaran kepada anak Terkait dengan pengembangan diri misalnya Wajib seorang guru bagi saya ketika literat, life skill, kejakapan hidup itu wajib dimiliki Modal terbesarnya adalah budaya literasi yang dimiliki oleh para guru Jika para guru telah berbudaya literasi Besar harapan kita Maka anak-anak juga akan berliterasi juga Karena pendidikan sesungguhnya adalah sebuah budaya yang berketeladanan Jika keteladanan itu ada Jelas nanti anak-anak juga akan meniru dan melakukannya Contoh simpelnya gini Mbak Eka Kalau setiap guru itu misalkan masuk kelas Senantiasa membawa buku, senantiasa membawa majalah Senantiasa membaca bacaan yang lain Bukan sekadar buku pelajaran Kemudian diikuti dengan menceritakan pengalaman yang menarik dari hasil bacaan Yang tentu harapannya yang memotivasi dan menginspirasi anak-anak Ini jelas akan menjadi pintu atau jembatan Yang akan memancing keinginan, kesadaran dari para peserta didik Tapi selama ini kan tidak para guru Yang diorientasikan adalah Seringkali ya, mohon maaf pendekatannya material Dia sudah punya apa, sudah punya mobil, punya apa Bukan setiap bulan misalnya kita sudah membeli buku apa Kalau di keluarga saya Mbak Eka Terus terang buku itu sudah menjadi sahabat, menu, dan teman sehari-hari Di keluarga saya membaca itu sudah menjadi kebiasaan Sudah menjadi budaya Dan kalau nanti Mbak Eka dan kawan-kawan, teman-teman yang Lanesia Itu sudah beberapa kali berkunjung ke Ponorogo Ada rumah buku Kemudian di keluarga juga ada koleksi buku Kemudian ada kebun literasi Artinya apa? Sejak awal saya memberikan contoh bagaimana budaya literasi itu harus dibangun Membangun budaya literasi butuh pengorbanan Membangun budaya literasi butuh contoh Dan membangun budaya literasi harus dengan pengorbanan dan impian yang jelas Impian saya jelas Mari kita membaca dan menulis Menyadari diri sendiri Menyadari kemudian berbukal kecakapan sosial Kecakapan agonomik Dan tentu adalah kecakapan lain-lain sebagai supporting dari kesuksesan yang kita impikan Budaya literasi bagi saya sekali lagi akan merupakan Pilar dasar seseorang untuk mencapai kesuksesan Itu Mbak Eka ya Sama-tama Mbak Eka Sekali lagi guru itu harus memiliki kesadaran tentang pentingnya baca tulis Kalau guru sendiri tidak punya kesadaran utih itu ya repot Kesadaran pentingnya tentang budaya baca tulis dan berikut literasi secara umum itu membakar langkah yang pertama Setelah itu yang kedua Ya pembiasaan lah bagaimana Seorang guru itu setiap bulan membeli buku Kan sudah rata-rata Seperti yang disinggung di awal Bagaimana guru senantiasa membawa buku Membawa majalah Membawa bacaan di ruang kelas Baik e-book maupun yang khat Demikian juga diikuti Yang keempat adalah Kebiasaan menceritakan pengalaman pembacaan Pengalaman pembacaan ini penting Karena ini bisa mengulik memantik para siswa juga untuk melakukan yang sama Yang kelima Bisa jadi kita lakukan kebiasaan diskusi berkaitan dengan pembacaan Nah pembacaan-pembacaan itu tentu akan sangat didukung oleh kecakapan literasi numerasi Sain dan dalam konteks sekarang literasi digital misalnya itu mublak Jangan sampai kita menjadi budak digital Kita menjadi korban digitalisasi Dan kita sekali lagi justru Apa ya Berbeli laku negatif dengan adanya digitalisasi yang selama ini ada Kata kuncinya adalah Kita wajib cerdas dan melek terhadap digitalisasi Tolong dipahami digitalisasi itu alat Yang akan membantu penyebar luasan budaya literasi yang lain Bukan terbalik Bukan terbalik misalkan baca tulis itu dilesankan melalui media digital Ini kan fatal Mestinya bagaimana kebiasaan membaca Pengalaman membaca yang digitalisasikan itu adalah hikmah nilai hal-hal positif dibalik baca tulis Bukan misalnya cerpen dibaca Puisi dibaca kemudian direkam didigitalisasikan Ini menjadi membunuh budaya baca tulis Mereka kan ingin mendengar, ingin menonton Ini kembali pada budaya galisana Karena itu yang menurut saya digitalisasi itu tolong berjalan beriring dengan budaya tulis Kata kuncinya bagi saya adalah budaya tulis itu harus kuat Karena itu langkah yang keenam setelah guru punya kebiasaan mendiskusikan Guru punya kecakapan mensinergiskan diantara keenam kecakapan literasi Artinya literasi baca tulis, numerasi, sain, digital, finansial, budaya, dan keluargaan Itu sesungguhnya merupakan satu integrasi Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya Dalam konsep bagaimana membangun manusia Indonesia yang literat Manusia yang cerdas, manusia yang melek, manusia nanti yang bermolar dan memiliki kecakapan terhadap kehidupan kewargaan dan kebangsaan di Indonesia Akan tetapi kenyataannya adalah seakan-akan literasi yang keliterasi enam itu seakan-akan berjalan sendiri-sendiri Nah misalkan program ada kegiatan literasi digital, ada kegiatan literasi, sesungguhnya tidak seperti itu Tolong dibahami literasi digital tanpa pemahaman tentang literasi baca tulis Tanpa pemahaman literasi sains, tanpa pemahaman literasi finansial Dan apalagi tanpa pemahaman literasi budaya dan kewagaan Itu bisa menyesatkan, negara bisa hilang Karena kemudian ketika kita melihat digitalisasi yang sementara ini terjadi Batas-batas negara itu tidak ada Dan negara itu akan menjadi negara virtual Kita bisa melihat Rusia hari ini dalam hitungan detik Kita bisa melihat Amerika hari ini dalam hitungan detik Dan kalau kita tidak punya literasi budaya dan kewargaan ini akan sangat berbahaya Langkah yang ke-6 itu mengingatkan tentang pentingnya sinergis atau integrasi diantara Ke-6 literasi dasar yang diprogramkan oleh negara Yang ke-7 bagi saya Ini semestinya, semestinya adanya keteladanan dan kebijakan politik dari negara yang diiring dengan re-embursement Sementara ini tidak ada Mohon maaf kontrol dari pelaksanaan program Ya terliterasi nasional dari negara yang tidak ada Ya adanya sangat artifisial sekali Bahkan literasi yang ada itu seakan-akan hanya seremoni Seakan-akan hanya kegiatan-kegiatan tanpa akar Bagi saya, literasi itu adalah sebuah pengudayaan Saya pikir tujuh langkah itu mbak Bagaimana kita mengundayakan dasar sebagai guru Dan guru wajib menyadari tujuh hal itu Nah sekarang pertanyaannya Sekarang pertanyaannya Seberapa penting kemudian budaya literasi itu Ya tentu kalau dijawab seberapa penting sangat penting mbak Ibaratnya literasi itu adalah Ya makan minum Kalau guru itu tidak mau makan, tidak mau minum Ya matak lah Kalau guru itu kemudian tidak mau baca tulis Ya matak lah Profesi dan napa perubahan dinamika kehidupannya Karena itu kemudian Kalau guru itu sudah membudayakan Menjadikan kebutuhan Literasi itu menjadi kebutuhan dalam hidup profesinya Maka saya pastikan guru itu akan dinamis Akan kreatif dan inspiratif membebatif Guru tanpa inspirasi, tanpa karya, tanpa literasi Tidak mungkin akan menjadi inspirasi Apalagi mampu memotivasi orang lain Bagi saya Keselamahan yang mendasar selama ini Guru itu minum inspirasi Seakan-akan inspirasi sangat artifisial Muridnya berkarya, gurunya tidak Bagi saya harus dibalik Guru berkarya dulu Baru menonton dan pengajak anak berkarya Pengalaman selama ini di banyak sekolah Itu guru membanggakan Kalau membina anaknya berkarya Membina anaknya menulis dan lain sebagainya Tapi dia sendiri tidak Ini ironi Bagi saya Karena budaya literasi itu Karena budaya keteladanan Maka semua guru bagi saya Wajib membudayakan literasi Sebagaimana ia akan menjadi pintu Perubahan dan kesuksesan Tidak saja bagi guru Tapi juga bagi anak-anaknya di masa depan Begitu Mbak Eka Jadi yang pertama-tama begini Mbak Kalau tolong di cek Sekarang kehidupan kita itu Semuanya berkaitan dengan baca tulis Baca tulis Baca tulis Kita keperbankan Baca tulis Kita melihat aplikasi ini Di whatsapp Baca tulis Bukan baca Baca copy Ini yang menjadi Bahaya mengancam Kita belum membaca Tadi sudah berbagi Ini yang mengerikan Karena itu yang pertama-tama Kita wajib tahu tantangannya Mbak ya Tantangan atau masalahnya Para guru Mohon yang pertama-tama Itu bisa menghindari Kalaupun kita menerima Sesuatu informasi dari whatsapp Sebaiknya kita Gunakan kecakapan Literasi baca tulis kita Artinya kita pahami Kemudian kita maknai Kemudian kita sadari Dan mungkin Adakah solusi Di balik tulisan itu Ketika sudah benar Baru kita share Pemahaman Pemaknaan Penyadaran Dan pencintisaan Kalau tidak ada nilai guna Kalau tidak ada nilai makna Kalau tidak ada nilai kebaikan Ya tidak usah di share lah Apalagi yang berkaitan dengan Pemecah belan dari Masyarakat kita Itu yang pertama Mbak Karena literasi baca tulis Itu wajib matang Wajib selesai Kalau tidak wajib selesai Maka yang terjadi adalah Lintas informasi Berbasis Kesemuan Atau artifisial Baca tulis ini Akan menjadi Samudera yang Sangat mengerikan Menjadi buih Yang penuh dengan Gelumbang yang Di dalamnya itu Bisa menghancurkan Perahu Gendikan yang ada di kita Mengapa Sekarang cek Bagaimana orang Mengkompipasti Sebuah tulisan Dia sendiri tidak baca Dia seakan-akan Membaca Sebuah informasi Tentang kesalahan Dia tidak paham Dan bahkan Dia sendiri Tidak aplikatif Tidak memiliki Perbuatan seperti Yang dia baca Dalam literasi Baca tulis Kata kuncinya adalah Apa yang dibaca Apa yang diculis Sesuai dengan Kepribadian Sesuai dengan Perbuatan Sesuai dengan Kejagapan hidup Karena orientasinya Kesana Karena orientasinya Bagaimana kita Menjadi manusia Yang berkarakter Dan bermoralitas Itu kecedasan Literasi yang wajib Yang kedua Mohon maaf Lintasan Bagaimana Media Digitalisasi Literasi Saya Numerasi Digital Dan lain Sebagainya Disana ada Lintasan Baca tulis Kita keperbankan Kita wajib Signature Kita tanda tangan Kemudian ketika Kita akan mengurus Sebagai warga negara Ke kantor Ducapil Apa Semua berkaitan Ketika kita Kita akan Berkomunikasi Secara ilmiah Logika Literasi Sain Kita berkaitan Dengan baca tulis Ketika kita Akan ke pasar Memilih sesuatu Maka kita juga Berkaitan dengan Baca tulis Kemal Dan lain sebagainya Karena itu Kemudian Bagi saya Literasi Baca tulis itu Mau Tidak Mau Tolong Ini Disadari Keberadaannya Sebagai sebuah Modal besar Artinya apa Ya membaca Ya membaca Pertanyaannya adalah Kalau membaca Berita misalnya Membaca berita Di otak kita Wajib ada Rumus 5W1H Iya kan Kalau kemudian Kita membaca cerita Misalkan Kita harus tahu Tentang Kalau membaca cerita Itu rumus cerita Kan Alur sama dengan N kali P Artinya kita tahu Peristiwa-peristiwanya Kemudian kita kalikan Dengan jumlah Peristiwa yang ada Jadilah sebuah Sehingga membaca Itu tidak mengalami hambatan Ironisnya Selama ini Saya berhadapan Dengan mahasiswa Dengan anak-anak Dia membaca cepen Misalnya Tapi dia tidak bisa menceritakan Dia membaca Buku Misalnya Dia gagal untuk Menceritakan ulang Karena itu Kemudian Kalau kita Sudah berbudaya Baca tulis Itu wajib diikuti Dengan diskusi Dan pencerita akan Kembali Karena menceritakan Kembali Itu bagi saya Merupakan model Untuk ngecek Sejauh mana Literasi Baca tulis Itu telah Berkuasai Mampu menceritakan Ulang Baik lesan Maupun tulisan Jadi tulisan itu Lebih baik Sehingga hasil-hasil Pembacaan Itu dikonstruksikan Dalam tulisan Apalagi Kalau dipinggai Pemikiran kritis Sudah esai Sudah tulisan kritik Ini justru akan Mengayakan Dan mengasah Pikiran dari Pembacanya Jika itu dilakukan Oleh para guru Ini akan menjadi Kekuatan yang dasar Misalnya Guru membaca Buku pendamping Atau buku pelajaran Guru punya kritik Punya kemampuan Literasi Baca tulis Dia bisa Mengkategori Kira-kira Dari buku pelajaran Itu yang Match Dengan kurikulum Yang mana Yang tidak Yang mana Pengalaman saya Mbak Mohnijen Itu pada tahun 2000-an Ini ada Kesalan mendasar Misalkan Buku pelajaran Sesuai dengan Kurikulum Disusun berdasarkan tema Demikian juga Buku yang ditulis Berdasarkan tema Ketika Membaca Memahami Ketika Membaca Kemudian Menulis Kemudian Menyimak Kemudian Berbicara Ini kan dalam Koridor tema Yang sama Misalkan tema Lingkungan Membacanya Lingkungan Menyimaknya Lingkungan Berbicaranya Lingkungan Menulisnya Juga lingkungan Dan yang kelima Biasanya itu Ada sastra Nah sastranya Temanya sesuai Dengan tema Yang di atas Ini kerangka Berpikir tematik Nah di buku Yang pernah saya baca Itu Celakanya adalah Yang dicontohkan Dalam tema Yang dianggap Lingkungan Itu Pesinya Farir Anwar Senja di pelabuhan Kecil Senja di pelabuhan Kecil Dimasukkan Tema lingkungan Wah ini Gajah sekali Ini Beredar secara Nasional Yang kedua Ketika saya Mengajar di SMA Tahun 2000 Juga Itu ada Temanya Menulis itu Sastra Kesusastraan Bacaannya Sastra Membacanya Menyimaknya Sastra Menulisnya Sastra Terus kemudian Berbitnya tentang Sastra Kemudian Disana itu ada Maaf Menulisnya Menulisnya itu Bukan Sastra Tapi Contoh Resensi Tokoh Kan Kecil sekali Kalau tokoh Sastra Tidak ada masalah Ini tokoh Polawan Nasional Maka ketika Budaya literasi Baca tulis Itu sudah Purna Sudah Lunas Sudah Mantek Itu di otak Para guru Guru tidak mungkin Akan melakukan Kesalahan Bahkan guru Mampu memberikan Koreksi terhadap Buku-buku pendamping Yang selama ini Menjadi jimat utama Keselaman-selama ini Kan enggak Anak diminta Baca buku Kemudian silahkan Kerjakan pertanyaannya Kemudian silahkan Yang ada kesulitan Pertanyaan Dan seterusnya Guru Mestinya Mampu mengulik Secara kreatif Bagaimana Kebiasaan Membaca Wajib Dimiliki oleh anak-anak Simple kok Kalau anak itu Dari perjalanan Rumahnya 5 kilo Anak diminta Menceritakan Selama perjalanan Dia ketemu apa Selama seminggu ini Dia mendengar Kabar apa Pernah enggak Ngecek Berita itu Yang terjadi di mana Itu aja Ini budaya literasi Cek-recek Itu pesan terbesar Dari budaya Baca tulis Saya pikir itu mbak Sehingga nanti Para guru Bagi saya Wajib Purna Selesai Literasi Baca tulis Kalau itu Kemudian sudah Purna Artinya sudah Menjadi budaya Kalau sudah Menjadi budaya Baca tulis Akan menjadi Akar-akar Yang kokoh Bagi Literasi Yang lain Baik Numerasi Sain Digital Finansial Maupun Budaya Dan kekeluargaan Karena itu Bagi saya Sekali lagi Literasi Baca tulis Tolong dipahami Sebagai sebuah Pemahaman Pemaknaan Penyadaran Dan Pensintesaan Apapun yang dibaca Apapun yang ditulis Karena itu Kemudian Wajib menyampaikan Pemahaman Pemaknaan Penyadaran Dan solusi Pada kehidupan Akhirnya Kemudian Budaya literasi Akan memberikan Jawaban Sebagai manusia Yang Melek Kahanan Melek Kahanan Dalam arti Tanggap Inksasmito Terhadap Segala situasi Yang ada Saya katakan Karena Budaya literasi Itu merupakan Kunci Atau Akar Atau Jembatan Besar Untuk Menuju Perubahan Kehidupan Dan Karena itu Tentu Butuh Keteladanan Butuh Pengorbanan Butuh Kebijakan Politik Butuh Uluran Tangan Butuh Apapun Supporting Sistem Dari Stakeholder Supporting Kebijakan Politik Dari Negara Dan Adanya Penghargaan Dari Negara Maupun Dari Berbagai Pihak Untuk Menyaksikan Gerakan Budaya Literasi Nasional Karena Karena Apa Kalau Budaya Literasi Nasional Sukses Negara Dipastikan Maju Tidak Ada Misalkan KKN Karena Dia sudah Sadar Bahwa KKN Itu Dosa Ini kan Pemaknaan Kesadaran Diri Tidak Ada Lagi Misalnya Orang Saling Menginjak Mendiskreditkan Dalam Pesta Politik Ini Tidak Ada Semuanya Berjalan Dengan Baik Karena Itu Sekali Lagi Literasi Memang Menjadi Kunci Karena Literasi Itu Merupakan Kesadaran Yang Diawali Dengan Pemahaman Kemudian Diawali Pula Pemaknaan Dan Budaya Literasi Itu Sesungguhnya Merupakan Solusi Atau Alat Pikir Alat Bantu Dan Lain Sebagainya Untuk Memecahkan Persoalan Kehidupan Itu Tanpa Kesadaran Demikian Tanpa Budaya Literasi Yang Kebermaknaan Berkesadaran Dan Berkesolusian Ini Yang Terjadi Nanti Hanyalah Sebuah Gerakan Literasi Yang Bersifat Artifisial Bukan Substansial Hari Ini Kita Sedikit Kehilangan Gerakan Literasi Yang Substansial Gerakan Relasi Yang Substansial Itu Bermula Dari Rumah Rumah Dari Keluarga Dan Diikuti Dari Sekolah Sekolah Yang Semuanya Bergerak Bersama Masyarakat Tinggal Memetik Hasilnya Dan Negara Itu Seperti Kartomarno Tinggal Perintah Tapi Mengeluarkan Anggaran Memberikan Contoh Saya pikir Itu Mbak Eka Kekurangnya Mohon Dimaafkan Yang Jelas Mari Kita Budayakan Literasi Sebagai Pintu Dan Jembatan Yang Dasar Bagi Sebuah Kemajuan Negeri Tanpa Budaya Literasi Pesimisme Itu Pasti Akan Lahir Dari Kepala Kepala Manusia Yang Tidak Literat Kekurangnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.